Sementara itu tambahan pasien meninggal akibat COVID-19 di Bali pada Jumat 28 Oktober kembali dilaporkan, padahal sehari sebelumnya Bali sudah nihil tambahan korban jiwa. Sementara itu, kasus baru masih bertambah puluhan orang. Jumlahnya menunjukkan kenaikan signifikan dibandingkan sehari sebelumnya yang mencapai 39 orang. Tambahan kasus hingga puluhan orang ini sudah 16 hari berturut-turut dilaporkan. Pada hari ini dilaporkan sebanyak 56 orang terjangkit COVID-19. Kumulatif kasus COVID-19 di Bali mencapai 168.030 orang. Tambahan kasus terbanyak dilaporkan Badung sebanyak 22 orang dan Pasar 10 orang. Posisi selanjutnya adalah Giyanyar dan Kelungkung masing-masing 5 orang, Buleleng 4 orang, Karangasem dan Bangli sama-sama 3 orang. Jemberana dan Tabanan masing-masing 2 orang. Tambahan korban jiwa mencapai 1 orang dari Bangli. Kumulatif korban jiwa mencapai 4.746 orang. Diadewi Bali Pos melaporkan.